Intro Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di channel aku Mishakila, apa kabar teman-teman Aku doakan semoga kalian Selalu dalam kondisi yang baik Sehat dan pastinya bahagia Teman-teman, amin Nah, ini adalah aktivitas pagi hari aku Syakila lagi nemenin abinya olahraga di depan Dan sebelum aku memulai semua Aktivitas aku, aku mau unboxing Dulu teman-teman, nah Kemarin kan aku pernah cerita ya, kalau aku tuh Ada rencana untuk ganti handphone Handphone ini tuh memang selain alat Komunikasi, aku udah kan juga untuk Nge-vlog sehari-hari teman-teman Karena aku dan abinya Kyla Itu pecinta Xiaomi, produk Xiaomi Jadi aku ganti handphonenya Masih dengan merek yang lama Aku pilih Redmi lagi Cuma ini yang Note 10 teman-teman Handphone aku yang lama itu adalah Redmi Note 7 Dia tuh udah 4 tahun nemenin aku selama ini 2 tahun kurang juga aku pake untuk nge-vlog Sampai akhirnya dia capek Jadi kameranya sering nge-freeze Akhirnya aku ganti aja deh Dan alhamdulillah teman-teman Ini handphonenya itu adalah hasil aku nge-vlog selama ini Jadinya yang memang aku belikan Untuk aku nge-vlog lagi gitu Alhamdulillah ya Di rumah sebenernya aku punya kamera Ada beberapa kamera Cuman aku gak pake Karena ribet teman-teman Harus mindah-mindahin file-nya Kalau abis record video gitu gak simple Dan aku kan lebih seneng Ngedit video itu di handphone ya Jadi yaudah Lebih enak pake handphone juga Untuk nge-vlognya Kenapa aku pilih produk dari Xiaomi Atau Redmi ini Karena harganya itu Cukup terjangkau Dengan spek Atau spesifikasi handphone Yang sangat bagus ya teman-teman Terus Selain itu juga Gak tau kenapa sih Di rumah juga banyak banget Produk dari Xiaomi Bagus-bagus Jadi aku mempercayakan juga Penggunaan handphone ya Ke merk yang ini ya teman-teman Meskipun merk China Atau China Tapi ya cukup Apik dan awet sih Aku pake selama ini Nah ini dia juga dapet Free casing Aku sukanya juga gitu Siap beli handphone-nya Pasti dikasih casing Nah aku juga pilih Warnanya yang gak biasa Biasanya kan putih atau hitam Aku pilihnya warna bronze Yang agak keoren-orenan gitu Teman-teman Bagus deh Harganya Ini hampir 4 juta rupiah Sekitar 399 Kemana aku belinya Dia itu udah 180 megapiksel kameranya Terus Layarnya juga super AMOLED Terus dia juga cepat Untuk chargingnya Teman-teman Pokoknya Bagus deh OSnya juga udah Snapdragon Keren dah pokoknya Meskipun harganya murah Tapi ya Speknya cukup bagus Dan aku sih Sangat puas ya Dengan handphone ini Terus chargingnya juga Udah type C Yang Redmi Note 7 Aku dulu juga udah Type C sih Chargernya Dan yang aku suka itu Dia fast charging Teman-teman Jadi meskipun Baru di cas sebentar Langsung udah Lumayan nambah baterainya Alhamdulillah Akhirnya udah ganti Handphone ya teman-teman Mudah-mudahan Vlogging aku Nanti ke depannya Semakin lancar Oke Setelah aku Unboxing handphone aku Aku langsung Menuju dapur Aku mau Masak sarapan Aku mau bikin Kue tiaw goreng Teman-teman Jadi sekarang Aku lagi Males makan nasi Pagi-pagi Dan ini pun Sebenernya aku Nggak makan pagi Teman-teman Aku masaknya itu Untuk agak Siangan Karena kan Aku udah minum Herbalife Paginya Jadi Yaudah Daripada ribet-ribet Masak simple aja Satu menu cukup Nggak sih Sebenernya Nggak satu menu juga Nanti aku akan Goreng juga Chicken karage Kesukaan aku Nggak tau ya Kalau untuk Frozen food itu Selalu prepare Aku di kulkas Karena kalau Nggak ada itu Jadi Apa ya Nggak simple aja Teman-teman Bosan kan Kalau harus Goreng-goreng telur Ayam yang Udah ungkupan Gitu Aku juga cepat bosan Tapi beda sama Frozen food ya Baik itu Chicken katsu Chicken karage Itu aku suka banget deh Simple tapi enak Oke Bumbunya ini Gampang sih teman-teman Cuma bawang merah Bawang putih Cabai Terus aku Apa ya Blender tadi Teman-teman Kalau mau pake Cabai rawit sedikit Juga boleh Biar agak pedas Boleh pake kemiri Tapi sedikit aja Cuma aku skip Terus aku Tambahin topping Sosis sama telur Udah deh gitu doang Pake melica Garam Kalau jamur Udah selesai Sayurannya Boleh pake kol Atau boleh pake sawi Itu aja sih teman-teman Kalau mau Lebih enak Mungkin Harus ada Kecap Asin Atau kecap apa gitu ya Cuma tadi aku tambahin Saus tiram aja sih Sedikit Simple Pake daun bawang Pake seledri Sedikit juga boleh Gitu aja sih teman-teman Aku gak pinter masak sih Cuma bisa Oke setelah beres masak Aku langsung ke kamar Ini aku mau beresin Lemari aku teman-teman Agak berantakan ya Karena udah lama banget Gak aku beresin Nah sekalian Sekalian aku juga Mau declutter Sebagian baju-baju aku Yang udah lama gak aku pake Bener-bener Udah sesak juga sih Lemarinya Aku tuh pengen banget Istilahnya Pake sistem Apa In-out ya Jadi One in one out Gitu Two in two out Gitu Apalah pokoknya itu Jadi kalau misalnya Aku beli baju baru Ya baju lama Yang udah gak dipake Harus keluar Gitu Nah untuk Baju-baju lama aku Juga ini masih layak pake Tentunya aku sumbangkan Atau aku hibahkan Ke teman-teman Atau ke orang yang lebih perlu Kemarin sih Waktu aku Declutter ini Mamahku sih Yang di Cianjur minta Gitu Udah jangan di kemana-manain Kemamahin aja Ya udah Aku simpen dulu Akhirnya Tapi Kayaknya sih Kalau aku liat Mungkin Gak akan semuanya Dikasih ke mamah Aku juga kurang tau Mamah mau ngasih ke siapa Gitu Mungkin nanti aku Sortir lagi Dan Aku kasih Ke mamah Yang sekiranya memang Cocok gitu Aku kasih ke mamah Bukan mamahku yang pake sih Kayaknya Cuman lebih ke Dikasih ke tetangga Atau ke saudara Biasanya Teman-teman suka gitu juga gak sih Suka declutter baju Atau apa gitu Yang di rumah Kalau aku tuh sering banget Terakhir juga Aku kasih ke tetangga Kebetulan tetangga itu Mau pulang kampung ke Jawa Dan itu dikasih ke saudaranya Yang memerlukan ya Dan itu pun Aku tuh seneng banget Ngelakuin ini Karena kan bisa bermanfaat Untuk orang lain teman-teman Tentunya Kalau ngasih Atau menghibahkan baju Juga harus yang layak pakai Dan masih bagus ya Kondisinya Kadang-kadang aku tuh Jeleknya gini Beli baju Beli baju Tapi akhirnya gak aku pake Teman-teman Akhirnya daripada Mubazir Gak aku pake Yaudah aku lebih baik Hibahkan aja Sering banget aku kayak gitu Dan Itu kemungkinan Karena kelupaan Oke udah Selesai Deklater bajunya Gak tau ini rapi Atau enggak sih Lemarinya Ya seadanya Yang penting gak berantakan lah ya Itu juga spray-spray Banyak banget Aku juga pengen banget Hibahin spray Cuman Belum aku Deklater semua Biasanya Kalau spray-spray sih Lebih ke Saudara ya Ke adek Atau ke kakak Biasanya Aku ngasihnya Oke teman-teman Abis beres Deklater Cukup capek Tadi di kamar Sambil diribetin Sama Kila Akhirnya aku Bikin cemilan Aku bikin ini deh Roti Yang aku bakar Di oven Cukup pake mentega Sama Ini Selai coklat Beri seres aja Ini Seres ini tuh Enak banget teman-teman Dia tuh kayak Fomaltine ya Eh bukan Fomaltine Apa satu lagi ya Lupa aku Dia tuh gak ada Bubuk crunchynya sih Tapi Enak banget coklatnya Dan harganya juga Lebih murah Dibanding Ovo Maltine Kayaknya Aku bikinnya Ada tiga Pasang gini Cuman aku potong-potong Terus aku Bakar sebentar deh Di oven Lumayan buat cemilan Sehari-hari Tadinya sih Mau aku pakein Mesa Cuman kayaknya Lebih enak pake Saya apa Pake Slice sauce Kayak gini Untuk ovennya Aku pake yang Mito ya teman-teman Di video sebelumnya Juga dulu Aku pernah share Kalo Abi Kila sih Yang beliin oven itu Tau-tau ada ya Alhamdulillah Sebetulnya Pengennya punya oven yang besar Jadi aku bisa Eksperimen Bikin roti Bikin bolu gitu Cuman sayang Tempatnya gak ada Di dapur ya Gak ada space lagi Untuk naro oven besar Jadi yaudah Punyanya yang kecil aja Oke Nah Setelah aku bikin cemilan Sore harinya Aku nganterin anakku Syekila sekolah Teman-teman Kila itu sekolah Sekaligus terapi Di klinik Super Kids Bekasi Depan Mall GGP Bekasi Jadi ini adalah Usaha aku sebagai orang tua Untuk Memperbaiki Atau untuk mengejar Ketertinggalan Tumuh kembang Anak ya Kila itu Seperti yang aku udah share Sebelumnya Ada gangguan interaksi komunikasi Belum bisa Bicara juga Yang jelas Gitu teman-teman Jadi memang harus Dan diperlukan terapi Dan terapi ini Jangka panjang Untuk teman-teman Yang punya anak-anak spesial Pasti tahu ya Kondisi begini Butuh waktu Effort yang lumayan Biaya juga lumayan Tapi ya Kalau kita jalani dengan Sabar Dengan tenang Dan dengan happy Tentunya Mudah-mudahan Kita bisa melalui Semua proses ini Dengan lancar Dan anak kita Jadi jauh lebih pintar Amin Aku juga merasa Gak sendirian Teman-teman Karena di klinik ini Banyak banget Anak seusia kila Dengan masalahnya Sendiri-sendiri Dengan case Yang berbeda-beda Dan aku merehat Orang tuanya juga Happy gitu Menjalaninya Dan aku pun harus begitu Oke teman-teman Videonya gak panjang Thank you for watching Sekali lagi Makasih udah selalu support Video-video aku Selalu nonton video aku Maafkan aku Kalau banyak kekurangan Ya teman-teman Maklum vlog daily-nya Yang apa adanya aja Sebagai Dokumentasi aku Sehari-hari Oke teman-teman Thank you for watching Sekali lagi Untuk yang belum subscribe Aku minta subscribe-nya ya Untuk support Channel aku terus Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye teman-teman